Hai semuanya nama gue Aji dan kali ini di samping gue ada paket nih dari Acer katanya sih ini paketnya PC dengan harga 70 juta pasti PC ini ya, PC Sultan lah ya tapi nih kalau dilihat dari luar nih bisa dilihat nih kerdusnya emang biasa aja ya kayak kerdus instan gitu agak ada spesial-spesialnya tapi ya kita tetap ikut peribahasa don't share the book by iscover kalau ini di sini ada nih info speknya nih speknya juga gak main-main nih kelihatannya nih pakai i9 gen 12 untuk prosesor kemudian untuk RAM ada 32GB terus di sini GPU nya juga gak main-main sih ini pakai RTX 3080 dengan VRAM nya 10GB ya bisa dibilang ini PC berarti emang spek spek dewa lah ya, spek sultan gitu ya yaudah daripada kalian penasaran tetap stay tune karena bakal kita bongkar di tag tag nah ini dia guys penampilan PC 70 juta tadi gimana? ngedebat kan ya? terus ini bisa dilihat desainnya ini all black ya, full hitam yang memberikan kesan elegan gitu ya kemudian ini bisa dilihat di depan pakai tempered glass sampingnya juga sama terus di depan lagi ada lagu predatornya warna biru kemudian bisa terlihat juga kipas-kipas dua kipas gede banget pakai LED kemudian belakangnya juga sama pakai LED dalamnya apalagi juga sama nih di watercoolernya ke prosesor juga tuh pakai LED LED nya juga bisa memiliki kombinasi 16 juta warna terserah dah lu tuh mau narok warna apa aja bebas kemudian untuk colok-colok nih urusan colok-colokannya di depan ada tiga colokan USB 3.2 kemudian ada colokan Type-C dan juga ini nih favorit gua ada slot untuk SSD 2.5 jadi lu pada kalau mau masang SSD ga usah repot-repot buka buka case nya terus colok-colok apa segala macem ga usah udah ada beginian jadi lu ada SSD tinggal masuk klok sudah kelar nah kita kan tadi udah bahas luarannya nih nah kita mulai masuk ya ke dalam ya nah ini katanya sih dari SRA sendiri mereka ngasih fitur dimana untuk kita ngebuka case itu gampang ya mari kita buktikan ya udah baut satu kita copot dulu juga ini udah kelihatan ini case nya udah mau lepas nah disini ada switch gimana kalau lu pada open itu langsung geser ke belakang jadi lu pada tinggal tarik ke belakang dikit terus cabut kelar nah ini kita casing sampingnya udah kita buka ya terus ini bisa terlihat tema mereka yaitu tema item-item dari motherboard kak selang gpu kabel segala macem udah hitam-hitam semua kecuali yang berwarna cuma kipas kemudian disini ke salah satu kelebihannya kalau kalian beli PC pre-built kelebihannya itu karena mereka matok harga tinggi tapi speknya jelas gitu oke kalian pakai gpu rtx 3080 processor i9 kemudian RAM nya 32GB dan disini ada bisa kelihatan ada empat keping gitu terus untuk cooling system juga udah bagus gitu jadi kalian gak usah mikir panjang gitu kemudian juga secara kalau dilihat cable management nya ya ini udah cukup rapi sih jadi kalian kalau buat yang kepengen beli PC pre-built gak usah mikir banyak-banyak gitu karena kalian beli udah terima beres aja langsung beli langsung pakai udah kelar kemudian ini untuk kita mulai bahas di kipas jadi di kipas ini ini bisa terlihat kalau mereka ada satu dua tiga empat kipas kalau yang keempat ini nyambung dengan liquid cooling oil in one nya gitu kemudian kipas ini kipas belakang dan kipas depan ini dilengkapi oleh Frostblade 2.0 dari Acer nah Frostblade 2.0 ini bisa dibilang sebuah inovasi baru atau sebuah update baru dari Acer dimana kipasnya itu dibentuk berupa bentuk pesawat gitu yang dimana katanya bisa lebih optimal dinginnya gitu kemudian disini ada hard drive tray bisa bisa muat dua hard drive dan disini satu udah bawaan dari dari Acer kemudian yang storage satu lagi itu disini ada NVMe SSD sudah juga datang dari Acer tuh kemudian untuk terakhir disini bisa terlihat Ice Tunnel kalian pasti mungkin penasaran gitu Ice Tunnel ini buat apa sih sebenarnya bang nah ini tuh Ice Tunnel itu jadi mengarahkan angin yang datang dari depan langsung ke belakang jadi bisa untuk mendinginkan GPU secara optimal gitu nah ini selain kita dapat PC nya nih kalau kita beli PC pre-built Acer kita juga dapat nih keyboard sama mouse nya terus kalau bisa kita lihat dari keyboard nya sih ya dari luar oke lah ya tapi bahannya plastik terasa ini lebih ke membran ya bukan keyboard apa keyboard mekanik gitu atau apa iya ya keyboard biasa aja sih terus ini LED cuma satu doang warnanya warna biru biru khas Predator kemudian ini juga dikasih mouse mouse gaming ya mouse gaming biasa lah ya LED nya juga sama sama keyboard nya mungkin buat nyocokin tema lah ya tapi ya mungkin kalian kalau ada yang beli ini pasti udah ada keyboard sama mouse sendiri gitu nah ini kan kita udah ngetes nih pakai Cinebench untuk benchmarking PC nya ini kita dapat 2 hasil multi core dan single core untuk multi core kita dapat 21.351 point dan untuk single core kita dapat 1.969 point dan secara ranking untuk multi core sendiri processor i9 ini menduduki peringkat ketiga tapi kalau di single core itu menduduki peringkat pertama oke untuk benchmarking kedua kita menggunakan shadow of the tomb raider disini bisa dilihat kalau settingan itu settingan rata kanan dan ray tracing ini kita set ke high oke daripada banyak nunggu langsung aja kita tes ini hasil akhir benchmarking yang kita lakukan tadi disini setting rata kanan semua dan ray tracing nya itu high dan hasil akhirnya itu average fps 128 ya buat gue sih ini PC udah udah josh banget dah kalau lo mau ngajak main game apalagi game-game triple A jaman sekarang udah pada canggih-canggih kan jadi buat lo pada yang mikir takutnya PC gue gak kuat PC ini gak kuat atau apa segala macem dengan PC ini nih Acer Orion 7000 yang apa aja bisa dilibas dah sama dia oke untuk game kedua kita memakai Apex Legends untuk benchmarking kemudian ini di bagian fps mentok di 144 dan ini konstan 144 nya kan kelihatan nih ada permai grenade kemana-mana terus kita tembak-tembakan ada gunfight segala macem fps nya stabil gitu 144 walaupun settingannya settingan high dimana kadang-kadang kayak mungkin lo pada tau kayak gak stabil segala macem gitu setelah benchmarking benchmarking yang udah kita lakuin menurut gue ini PC udah sangat worth it dengan harga 70 juta karena udah dilengkapi RTX 3080 ada prosesor juga i9 generasi ke-12 terus RAM nya 32GB DDR5 jarang-jarang loh yang support DDR5 sekarang terus ya kipas nya juga udah bakal bisa ngejamin PC lu adem terus jadi lo pada gak usah mikirin overheat dah udah-udah aman dah di PC minus nya sih buat gue paling ya di harga lagi ya di harganya juga 70 juta mungkin orang punya pendapat lain gitu jadi ya lo pada kasih tau ke gue lo mending beli PC build up atau rakip diri jangan lupa no taro di komen bawah nah itu aja dari gue thank you banget udah nonton sampai akhir jangan lupa like, subscribe dan follow semua sosial media kita biar gak ketinggalan semua update-update gadget-gadget terbaru gue Aji izin pamit undur dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh